Di pasar tradisional Palmerah Tanah Abang Jakarta Pusat, harga daging sapi lokal di awal bulan puasa terpantau mulai mengalami kenaikan sekitar 5.000 rupiah. Dari yang biasanya 110.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 112.000 rupiah hingga 125.000 rupiah per kilogramnya. Begitu juga dengan harga telur ayam serta ayam potong. Harga telur yang sudah mulai naik sepekan sebelum Ramadan ini, yang sebelumnya dijual dengan harga 23.000 rupiah per kilogram, kini menjadi 26.000 rupiah per kilogramnya. Sedangkan ayam potong yang biasanya dijual dengan harga 25.000 rupiah per kilonya, kini naik menjadi 30.000 rupiah hingga 35.000 rupiah per kilogramnya. Sampai berapa bang? Ya, pokoknya kesaran 2.000 rupiah sampai 5.000 rupiah aja naik. Jadi biasanya 110.000 rupiah jadi 112.000 rupiah sampai 125.000 rupiah. Untuk yang lokal atau? Yang lokal. Kalau impor sih kayaknya biasa-biasa aja deh, gak ada kenaikan. Sebelum ada kenaikan, ya minimal paling kalau sekilo kotor itu 25.000 rupiah, 26.000 rupiah. Kalau sekarang sampai 29.000 rupiah, 30.000 rupiah. Harga jual ibu di sini berapa jual? Harga jual di sini ada yang 45, ada yang 35, ada yang 30.000 rupiah paling kecil. Kenaikan harga daging, telur ayam, serta ayam potong ini diperkirakan akan terus meloncak hingga menjelang Hari Raya Idul Fitri. Para pedagang berharap pemerintah untuk memenuhi stok barang sehingga harga jual di pasaran tidak terlalu tinggi. Baito Herlambang, Jakarta melaporkan untuk JTV Network.